Lionel Messi raih penghargaan pemain terbaik dunia FIFA Guardiola di ganjar penghargaan pelatih terbaik FIFA Piala Asia, Indonesia dan Malaysia Tumbang Indonesia versus Irak di laga grup D Piala Asia Permain di Ahmad Bin Ali Stadium, Alrayan, Qatar terus dikembur Akhirnya gawang Indonesia bobol juga di menit ke-17 via Muhammad Ali Tertinggal tak membuat Indonesia menyerah Hasilnya Marcelino Ferdinand bisa menyamakan skor di menit ke-37 Jelang turun minum gawang Indonesia malah kebobolan Usana Rasid menjebel gawang Indonesia skor menjadi 1-2 Di menit ke-75, Ayman Hussein yang masuk menggantikan Muhammad Ali bisa menjebel gawang Indonesia Hasil ini menempatkan Indonesia menjadi juru kunci sementara grup D dengan near point Irak sementara di posisi 2 dengan 3 point Korea Selatan menghadapi Bahrain pada laga perdana grup E Piala Asia di Stadion Al-Sak Pasukan jargon klinsmen akhirnya bisa memencah kebentuan di menit ke-39 Melalui huang in pyong Selepas jeda, Bahrain mencuri gol penyama kedudukan Abdullah Al-Hassass mencetak gol usaya menyambar bulan liar Korea Selatan bisa merespon gol Bahrain dengan baik Mereka kembali unggul di menit ke-56 melalui Lee Kang In Lee Kang In kembali beraksi di menit ke-69 Ia bisa mengecoh Pak Bahrain sebelum sepakanya menjebel gawang Hasil ini membawa Korea Selatan berada di puncak grup E dengan 3 angka Sementara, Bahrain diurutan terbawah dengan near point Memainkan laga grup E Malaysia menghadapi Jordania di Stadion Al-Jano Jordania membuka skor di menit ke-12 Mahmud Al-Mardi menciptakan gol indah Hanya sesaat kemudian, Jordania mengaklaim penalti Mau Satamari sebagai eksekutor menjalankan tugasnya dengan baik Gol ketiga Jordania akhirnya bisa terlahir juga Pada menit ke-32, Al-Mardi menciptakan gol keduanya pada laga kali ini Jordania malah menciptakan gol ke-4nya di 6 menit terakhir Al-Tamari catatkan namanya di papan skor Dengan hasil ini, Malaysia terbenam di posisi terbawah grup EPL Asia tanpa poin Jordania dipuncak dengan 3 poin Senegal mengawal lagi perannya di grup CPL Afrika 2023 Dengan bertemu Gambia di State Charles Conan Pani Senegal sudah memimpin pada menit ke-4 lewat gol PPQE Memasuki babak kedua, tepatnya pada menit ke-51 Senegal mengadakan skor menjadi 2-0 lewat pemain muda Lamin Kamara Kamara kemudian mencatatkan gol ke-2 pada menit ke-85 Senegal pun menutup pertandingan dengan kemenangan 3-0 Hasil ini menempatkan Senegal di puncak kelasmen grup C dengan 3 poin Sedangkan Gambia di posisi buncit Guinea versus Cameroon pada laga grup CPL Afrika di State Charles Conan Pani Yang mau soukro, Muhammad Bayu membawa Guinea memimpin melalui golnya pada menit ke-10 Frank Magri menyamakan kedudukan untuk Cameroon pada menit ke-51 Namun mereka tidak mampu mengemas gol penentu kemenangan Dengan hasil itu, baik Cameroon maupun Guinea mendapatkan 1 poin Menduduki posisi kedua dan ketiga di kelasmen grup C Al-Jazir versus Angola pada pertandingan grup DPL Afrika di State de La Paix Maherdad Boneja membawa Al-Jazir memimpin melalui golnya pada menit ke-18 Di babak ke-2, Angola mendapat hadiah penalti di menit ke-68 Mabununu yang menjadi eksekutor bisa menyamakan kedudukan jadi 1-1 Dengan hasil itu, baik Al-Jazir maupun Angola mendapatkan 1 poin Menduduki posisi kedua dan ketiga di kelasmen grup D Tim Nas Senior untuk kali pertama menelan kekalahan di lega pembuka dari 5 Pial Asia yang mereka ikuti Di 4 edisi sebelumnya, Tim Nas Senior mencatat masing-masing 2 kemenangan dan imbang Pada penyelenggaraan 1996, Tim Nas Senior menahan Kuwait 22 Dan 4 tahun kemudian bermain imbang tanpa gol Sedangkan pada edisi 2004, Tim Nas sukses menaklukkan Qatar 21 Dan saat menjadi tuan rumah di 2007 mengalahkan Bahrain 21 Marcelino Ferdinand mengikuti jejak legenda-legenda sepak bola Indonesia dengan mencetak gol pembuka Kiprah Tim Merah Putih di ajang Piala Asia Gol Marcelino membuatnya kini sama seperti Widodo Cahyoputro dan Budi Sudarsono Widodo merupakan mencetak gol pertama Indonesia pada Piala Asia 1996 Sementara Budi adalah pemain yang membuat gol pertama bagi Indonesia pada Piala Asia 2004 dan 2007 Kekalahan melawan Irak ini membuat Tim Nas Indonesia mau tidak mau harus menang melawan Vietnam di pertandingan berikutnya Secara matematis, Jepang dan Irak memang yang akan dijagukan untuk mengamankan posisi juara dan runner-up grup D Jadi satu-satunya opsi paling realistis bagi Indonesia untuk lolos ke babak 16 besar melalui peringkat ketiga terbaik Alhasil pertandingan kedua nanti akan jadi laga hidup mati bagi kedua tim Tim Nas Indonesia resmi melayangkan nota protes ke konferensi sepak bola Asia AFC terkait gol kontroversial Irak Dari tiga gol Irak, salah satunya kontroversial yakni gol kedua Gol yang tercipta pada masa injury tempel bak pertama ini terlebih dahulu diawali upset pemain Irak Kepastian itu disampaikan manajer Tim Nas Indonesia Andri Irawan Protes ini memang tidak akan mengubah hasil pertandingan Tim Nas Indonesia versus Irak Tetapi insiden ini harus diperingati Ederson Muares digancar dengan penghargaan keeper terbaik FIFA 2023 Keeper Brazil itu menerima penghargaan bergensi ini dalam seremoni yang digelar di event tim Apollo London Ederson menjadi salah satu pemain kunci Manchester City saat memenangi triple 2022-2023 Pada musim lalu, Ederson sukses mengemas 19 clean sheet dan cuma kemasukan 39 gol dalam total 48 penampilannya Untuk mengantar The Citizen menjuarai Premier League, GLA FA, dan Liga Champions Pep Guardiola digancar penghargaan pelatih terbaik FIFA 2023 Pep memenangi penghargaan itu setelah mengumpulkan 28 scoring points Ini adalah penghargaan pelatih terbaik FIFA kedua di dalam kader Pep Guardiola Sebelumnya, Guardiola pernah meraihnya di 2011 ketika masih membesut Barcelona Tidak bisa dipungkiri penghargaan ini pantas dimenangi Guardiola setelah dominasi Manchester City di 2022-2023 Bintang Inter Miami dan Timnas Argentina, Lionel Messi resmi dinebatkan sebagai penerima penghargaan pemain terbaik dunia FIFA 2022-2023 FIFA mengungkapkan bahwa Messi terpilih menjadi pemenang meski memiliki poin penilaian akhir sama dengan Haaland Yang ini 48 Messi dipilih menjadi pemenang karena ia unggul dalam jumlah skor bernilai 5 poin Yang dipilih oleh kapten tim nasional seluruh dunia sesuai dengan aturan Organisasi pemain internasional FIF Pro merilis 11 nama yang masuk dalam tim terbaik FIFA FIF Pro World XI Di sektor penjaga gawang, terpilih nama Thibaut Courtois Sektor pertahanan adalah Ruben Dias, John Stone, dan Kyle Welker Beralih ke lini tengah, terdapat dua nama Kevin De Bruyne dan Bernard Du Silva Satu pos lainnya ditempati oleh Jude Bellingham Terdapat empat nama yang mengisi sektor penyerang yakni Erling Haaland Vinicius Junior, Kylian Bapri, dan Lionel Messi Seremoni in the Best FIFA Football Women Awards edisi ke-8 dilaksanakan di London Serena Wickman dinebatkan sebagai pemenang pelatih wanita terbaik Dari nomor pemain putri, Aitana Bonmati muncul sebagai pemenang Dia menjadi tulang punggung tim nas putri Spanyol saat menjuarai Piala Dunia Wanita 2023 Lanjut ke penghargaan berikutnya Ada pun trofi keeper wanita terbaik jatuh ke tangan Marie Earps Real Madrid keluar sebagai jawara Piala Super Spanyol Ini menjadi kelar ke-33 Real Madrid selama dipimpin Florentino Perez Pengusaha 76 tahun itu sudah menjabat Presiden Klub dua kali Pada 2000-2006 dan 2009-2009 sampai sekarang Total 33 trofi yang diraih membawa Perez menjadi Presiden Klub Paling sukses sepanjang sejarah Real Madrid Dia melampaui pencapaian sosok legendaris Santiago Bernabu Yang punya 32 titel selama menjadi Presiden Los Blancos Rumor Barcelona bakal belanja pemain baru di musim dingin ini dipastikan tidak akan jadi kenyataan Kepastian itu diumumkan langsung oleh Deko Direktur olahraga Barcelona itu memastikan bahwa timnya tidak bisa mendatangkan pemain baru di pusat transfer kali ini Menurut Deko, keuangan Barcelona saat ini masih dinyatakan minus oleh aturan finansial Firefly FFP Itu yang membuat Barcelona tidak bisa mendatangkan pemain baru Karena jika mereka memaksa mereka bisa terkena sanksi Sebanyak 6 pemain AC Milan menghuni ruang perawatan Ada 4 diantaranya merupakan back tengah Matia Caldara, Pierre Caloulu, Malik Tiau, dan Fikayo Tomori yang ada dalam daftar Pursa transfer tengah musim sedang dibuka Milan mempunyai kesempatan sampai 31 Januari 2024 untuk menambah kekuatan sekuat Ditanya mengenai peluang Milan mendapatkan pemain baru Stefano Pioli menegaskan Il Tia Valoroso tahu dengan apa yang dibutuhkan Siapa bilang Barcelona pulang dengan tangan hampas setelah gagal juara Super Spanyol Selain mendali perak bagi runner-up Mereka pulang dengan oleh-oleh press money atau uang hadiah berkat partisipasinya dalam acang ini Dikutip dari Sport, kekalahan Barcelona tetap menyuntikkan dana segar 7,1 juta euro bagi khas klub Fundus setara 121 miliar rupiah yang dikantongi pasukan Xavi Hanya berbeda tipis dari bonus kemenangan Real Madrid Everton lagi-lagi didakwa melanggar aturan finansial Premier League The Toffice bersama Nottingham Fresh bakal kena hukuman pengurangan poin Everton sejaknya sudah mendapatkan hukuman serubah dan mengalami kerugian 124,5 juta pound sterling Sehingga harus dipangkas 10 poin Tapi, hukuman itu saja belum cukup karena dari penyelidikan terbaru Ditemukan adanya pelanggaran finansial Alhasil, Everton kini bisa dikenai hukuman serubah yang kian membenamkan mereka di papan bawah Rencana Manchester United untuk merekrut Giorgio Scalvini tidak berjalan mulus Atalanta baru-baru ini menolak penawaran setan merah untuk Sunback Penyebabnya adalah Atalanta menilai kehilangan Scalvini di musim dingin ini bakal jadi masalah Karena mereka sulit mencari pengganti yang sepadan Namun laporan yang sama mengaklaim bahwa pihak latihan tidak menutup pintu sepenuhnya untuk transfer Scalvini ini Mereka membuka pintu bagi MU untuk merekrut Sunback di musim panas nanti Erling Haaland tampil luar biasa bersama Manchester City Mencetak banyak gol dan membantu tim meraih trofi bergensi sampai di level Eropa Melihat Haaland kembali gagal juara, hanya peringkat 2 Kembali muncul keraguan soal sportivitas penghargaan individu semacam FIFA Pest dan Balon Dior Sebab Haaland sudah meraih segalanya di musim 2022-2023 lalu Di dunia ideal, seharusnya dia terpilih sebagai FIFA Pest, Main Player dan Balon Dior Iwan Miranda Santer dikaitkan bakal lengkang ke Milan di perusahaan Januari ini Bahkan kesepakatan personal antara kedua belah pihak sudah terlaksana Kontrak Miranda bakal rampung pada akhir musim ini Dirinya bisa menjelin komunikasi dengan tim lain di Januari guna menentukan tim barunya telak di musim depan Namun, kabar terbaru dari Estadio Deportivo mengeklaim Jika prakontra antara dirinya dan Milan justru tak mencapai kata sepakat Akhir-akhir ini Jordan Henderson dikabarkan mulai tidak betah berada di Alitifak Walau dilatih oleh Stephen Girard Ia kencang disebut segera mencari tantangan baru pada busa musim dingin tahun 2024 Namun, laporan dari Daily Mail menyebut bahwa Alitifak sama sekali tidak memiliki rencana Melepas Henderson dalam waktu dekat Mereka juga enggan meminjamkannya karena nantinya tetap harus menanggung sebagian gaji Henderson Fabrizio Romano membeberkan bahwa rumor Benzema pindah ke MU itu masih sekedar rumor semata Ia menyebut bahwa MU memang mempertimbangkan Benzema sebagai calon striker mereka Namun, setan merah belum membuat pergerakan apapun untuk sunkeeper Tidak ada pembicaraan apapun yang dijalin MU Baik dengan agen Benzema maupun dengan Alitihat untuk saat ini Jadi tidak ada pergerakan konkret untuk transfer ini Itulah tadi kumpulan berita-berita terbaru dari kami Simak terus berita-berita terbaru lainnya Dan jangan lupa like, komen, dan juga subscribe Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!